IMS Plus Arcade, tersedia hanya di RCTI Plus Super App. Mainkan sekarang! Gimana gitu ya, kita aktif-aktif aja ya, Jess, jadi ketika habis meal, ya tetap aktivitas biasa, memang, nah ini hamilnya cewek, ya trimester satu saya ingat tuh, dong ini kok beda ya dong, kayaknya gitu, banyak, apa ya Jess yang kau perasa gak ngomong trimester satu? Oh, waktu trimester pertama itu muntah mual, terus sempat nge-flag, tapi bad friends, oke sih. Iya banget, selama 16 minggu, kalau misalnya waktu itu, sama sekali. Ya memang, mual-mualnya lebih, ya ini bukan kena IVF-nya, mual-mualnya ini mungkin kena baby ceweknya, beberapa riset menunjukkan kalau baby perempuan lebih mual-mual, ya walaupun kan selalu juga. Jadi, kemudian, kita mulai IVF itu di Februari akhir, IBS transfer di akhir Maret, kemudian, pengumuman hamil, dan perjalanannya semua sampai sekarang. Ya, kalau dari saya, saya ingin bayar tabung itu sebenarnya sama kayak di luar negeri ya, kayak di Australia, di Belanda gitu, kalau memang dia indikasi untuk IVF, harusnya dibayarin, jadi gak bayar. Hebi kan kalau dia masuk dalam insurans ya, karena sebenarnya hak reproduksi itu, ya kalau bisa ditabung oleh pemerintah negara gitu. Nah, di Indonesia jelas lebih murah daripada di luar negeri, itu pasti ya, karena masih ada, apa namanya, transportasi, dan sebagainya. Jadi, biaya bayar tabung di Indonesia berkisar antara 50 sampai 100 juta. Itu adalah biaya IVF di Indonesia. Tapi kalau kalian memilih, kita memilih keluar, ada biaya fly. Akomodasi, belum lagi bolak-balik, belum lagi nikali kerjaan, belum lagi antri imigrasi, gitu ya. Jadi, saya sarankan sih, ini Jessica yang adalah salah satu bukti nyata bahwa IVF pun tidak harus jauh-jauh. Karena semua teknologi yang memiliki di sini. Ada satu lagi? Silahkan mas. Dari media seluruh bintang, kalau tanya, kalau nantinya ini, kondisi yang dilalui kajian sendiri, atau dalam progresi pada sekatang belinya, kemudian untuk pemulihan sendiri, untuk kajian dan belinya, gimana sih setelah ini, apakah ada pemulihan? Kadang-kadang, kalau memang perdaraan hebat, kadang-kadang asih itu menjadi drop, ya. Tetapi, alhamdulillah sih tidak terjadi. Jadi, tetap masih bisa memberikan asih, gitu. Walaupun sedikit-sedikit, ya. Tidak banyak, gitu. Tapi kan memang, tiga hari pertama, kebutuhan asihnya masih memang sedikit, gitu. Lalu, untuk pemulihan kedepan, biasanya memang yang kita sarankan adalah, biasanya, kebutuhan makan protein, ya. Mungkin lebih banyak. Karena itu yang mengembalikan recovery kita, kalau lebih cepat. Gitu aja sih. ya. 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 Rasanya senang, bahagia, bersyukur Aku kan lahir dari kakak beradik yang empat laki-laki, aku perempuan sendiri Jadi seumur hidup selama ini gak punya saudara perempuan Gak ada adik perempuan, gak ada kakak perempuan Adanya kakak laki-laki aja, empat Dan itu bikin pusing Sekarang Tuhan kasih anak perempuan itu rasanya bahagia banget Karena bisa ngerasain, apa ya, kayak ada best friend gitu Kayak she will be my future best friend Nanti kita bakal banyak melakuin hal-hal yang gurgly berdua gitu Jadi aku happy banget, bahagia banget Oh anak-anak semua spesial Kalau buat aku sama Vincent sih, buat kita anak itu karunia Tuhan Mau gender perempuan, gender laki-laki, semuanya spesial Tiga-tiganya spesial, tiga-tiganya kita kasih kasih sayang yang sama Perhatian yang sama, didikan yang sama Dan ya mudah-mudahan kita bisa sejajar gitu ya, kayak imbang Untuk memberikan mereka kasih sayang supaya gak ada pimpang tinggi atau kecemburuan di dalam bersaudara Tapi abang-abangnya akan tau itu udah jadi prinses papaknya Prinses 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 saya itu Atau mungkin malah ikat anak ketiga dengan pengorbanan yang besar banget Mungkin jadi cowok masyarakat atau mungkin Tau menambah lagi Untuk saat ini mungkin Yang tadi istri saya bilang, kalau buat sekarang fokus kepule aja dulu ya kan Karena masih ada trauma dari rasa sakit dan itu sesuatu yang wajar lah Cuma siapa tau, mungkin dua-tiga tahun kemudian berubah pikiran Terus ada mungkin rasa, ah ternyata apa yang saya lewatin ini bener-bener worth it Kita kan gak tau Yang tadi juga Judge bilang, anak itu emang anugerah Tuhan gitu ya kan So, we'll see Tapi kalau untuk dibilang kapok, terlalu mudah lah untuk kita bilang kapok Sorry Ya Betul So far lancar dari dokter Benny yang dari awal tanganin istri saya Kemudian dokter Tria Yang tanganin melahirkan, proses melahirkan istri saya Perjalanan gimana? Luar biasa Profesional Dan Sangat bagus menurut saya Yang terjadi sama istri Itu gak bisa kita menyatakan bahwa ini gara-gara IVF No Karena yang tadi dokter Tria juga bilang Mau cesar, mau normal, mau IVF, mau enggak Ini bisa terjadi dari usia Ya kan Dan juga mungkin dari Hormon atau Keadaan mamanya sendiri Tapi So far dari segi proses awal sama dokter Benny Sangat lancar Sakitnya juga sangat minim Sampai ke trimester tiga Aman semua Sampai melahirkannya juga aman Dan cuma afternya itu ada kendalaannya Cuma itu bukan menjadi patokan Dimana itu menjadi jawaban IVF itu ternyata begini Alhasilnya No Bukan Kita gak bisa ngomong kayak gitu Karena Gak ada santut pautnya sebenernya Oh itu mereka udah tau lah Di rumah aku sering bicandain Wah Ini Kakak L sama Kakak Don Bentar lagi kalian punya adik cewek nih Yang ngerti L sih sebenernya Kalo baby Don cuma Masih 2,5 tahun kan Cuma aku sering bicandain Al Awas ya Ini jadi prinses Papa Awas kamu bikin nangis loh Kalo sama Don Silahkan kalian berantem Ya kan Anak laki Tapi awas ya Sama prinses Terus dia jawabnya kayak Ye 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 Whatever that Kayak Ya usianya udah 10 tahun Lucu Tapi it's fun Dia juga sangat-sangat Happy Dia punya adik cewek Looking forward Sangat-sangat looking forward Jadi Ya we'll see Nanti reaksinya mereka kayak gimana Kalau dari Senin sampai Jumat kan Dua-duanya sekolah Jadi Mereka di rumah Cuman Sama Anak-anak rumah semua Ya ada kesibukan lah Buat mereka Dimana mereka tuh Nggak terlalu Bawa kepikiran Mama-bapa dimana Nah yang Aku sering video call kok Sama El Jadi saatnya aku liat Mamanya lagi Tidur Video call bentar El Mama lagi tidur Jadi Sabar ya Tapi kalo pas mamanya bangun Mungkin Hari Pertama ke Tiga mungkin keempat Keadaan mamanya kan Masih agak lemes Pucet Nah itu yang aku Nggak mau kasih tunjuk dulu Jadi ya yang And he knows He knows He's also my team Dia sempet nangis Di hari ke-6 Karena dia merasa Kesepian Cuman aku Kasih semangat Karena Aku sama dia adalah teamwork Jadi aku yang Nih Dia baru cat aku lagi nih Tuh Dad Iya Jadi Jadi teamwork lah Aku bilang Kamu di rumah Kamu jagain rumah Amat Keadaan rumah semua Amat ademu Aku disini jagain mama Amat ademu disini Jadi kita Equal lah Kita bagi tugas Dari situ Dia makin semangat Gitu sih Oke Cukup ya Kasih temen-temen Kita lanjut sesi foto aja ya Besok 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 kita mau pulang Nggak baby kita tinggalin Ya ikut lah Babynya sempurna Sehat Ya babynya sehat Jadi babynya juga Ikut sama kita Siapa sih babynya Boleh ikut sama kita Ya mirip kita berdua ya Oke ke tengah Deketnya aja Jessica sebagai salah satu simbol menurut saya Ibu yang mempertaruhkan nyawanya Untuk melahirkan nyawa lainnya Walaupun ibu Walaupun lebih cepat ya Ya Thank you Thank you Terima kasih telah menonton!